Garuda dalam tentakel kurita Cikeas Ditulis oleh Dahana Prastio dari Sibototkom Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada PSBY Karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai demokrat yang luar biasa Yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK Pertanyaan saya kepada partai demokrat Apakah jargon katakan tidak pada korupsi itu masih berlaku Atau masih menjadi ikon yang memalukan Seandainya SBI itu tidak jadi presiden tahun 2024 Eh 2004 waktu itu Saya yakin dia itu sudah dipenjara Terkait kasus penyerangan ini Cuma karena SBI kemudian jadi berkuasa begitu kuat sampai sekarang gitu Ya gak bisa lagi diproses Nah kegagalan PSBY di dalam mengelola dan mengendalikan orang-orang di dalam partai demokrat Itu saja sudah kelihatan Partai demokrat yang begitu kecil saja tidak bisa dikendalikan Bagaimana dia bisa mengendalikan negara sebesar Republik Indonesia ini Yang jelas akhirnya perilaku korupsi ada di mana-mana Karena PSBY juga tidak pernah berusaha untuk membangun narasi anti korupsi Atau sistem anti korupsi di masa pemerintahannya Bagi yang paham dunia hitam Manilondri Pasti paham sepak terjang maskapai Garuda Di masa kejayaan dinasti Cikeas II periode Bagi yang paham dunia hitam Manilondri Bagi yang paham dunia hitam Manilondri Pasti paham sepak terjang maskapai Garuda Di masa kejayaan dinasti Cikeas II periode Jika pemerintah kini sedang berjipaku Menyelamatkan maskapai pelat merah dari jurang kepailitan Ada apa Garuda dan Cikeas? Simak kronologi tulisan dari berbagai sumber Yang baru sebagian tersampaikan Hasil pengumpulan puzzle-puzzle yang berserahkan Dari kurun waktu 2017 hingga kemarin sore Butuh baca sambil ngopi Untuk benar-benar paham Tidak ada hoaks di antara kita Masih ingat nama Nazarudin? Ini mantan Bendahara Umum Demokrat Yang sejak ditangkap KPK Jadi sumber sakit kepala Pepo Bagaimana gak pening? Karena oleh Nazarudin diungkap satu persatu Semua jalur korupsinya gurita Cikeas Kebanyakan orang ingat Nazarudin itu Ingatnya kasus korupsi hambalang saja Nazarudin yang sesungguhnya memegang kunci berangkas Pepo Selama berkuasa Menitipkan uang hasil jarahan Banyak yang lupa pernyataan KPK Bahwa Nazarudin juga terindikasi praktik pencucian uang hasil korupsi Dengan pembelian saham IPO Garuda Uang korupsi siapa? Yang pasti bukan dia sendiri Tapi bintang Mersi yang selama ini mempercayainya dunia akhirat Saat KPK kembali sidik tindak pencucian uang Nazarudin Di IPO saham Garuda Indonesia Terungkap mantan Direktur Permai Group Yulianus Mengaku bahwa Nazarudin telah membeli saham perdana Garuda Senilai 300,8 miliar rupiah Pada tahun 2011 Saham tersebut dibeli melalui sejumlah perusahaan Yaitu PT Permai Raya Wisata Membeli 30 juta lembar saham Senilai 22,7 miliar rupiah Saham perdana Garuda Indonesia Juga dibeli melalui PT Jakrawala Abadi 50 juta lembar saham Senilai 37,5 miliar rupiah Lalu PT Artec Teknologi Utama Sebanyak 150 lembar saham Senilai 124,1 miliar rupiah PT Pasifik Putra Metropolitan 100 juta lembar saham Senilai 75 miliar Dan PT Dharma Kusuma 55 juta lembar saham Senilai 41 miliar rupiah Duit setebal itu merupakan hasil korupsi Nazarudin Dari proyek-proyek pemerintah Selama dia jadi bendahara umum Partai Demokrat Dengan memaksa Garuda untuk IPO Maka Nazarudin berharap cuci uang kotorannya Guru Tachikeas tidak tertendus Semua diakui Nazarudin sendiri Di pengadilan Tipikor Apasnya buat Emir Syah Satar Sudi Silalahi dan Nazarudin Harga IPO Garuda Anzlok Dari perkiraan awal 750 rupiah per lembar Turun sekitar 500 rupiah per lembar Siapakah Sudi Silalahi? Sudah menjadi rahasia umum Separuh isi kepala Pepo Berasal dari ide dan lobbynya Jabatan Setkap lalu Setnek Diemban seumur periode Pepo Boleh dikata Dialah Perdana Menteri Dinasti Biru Yang paling disegani Dengan meminjam kepanjangan tangan KPK Yang sempat dalam genggamannya Menentukan BUMN apa Dipegang siapa Ada di mejanya Termasuk Emir Syah Yang sempat dipuja-puja Warga Demokrat Sebagai sosok profesional Paling terpengaruh Emir Syah menjadi Dirut Garuda Dari 2005 sampai 2014 Tak tergantikan Seumur periode Pepo Yaitu pada 2004 sampai 2014 Bukan sebuah kebetulan Kembali lagi ke persoalan IPO Garuda Alih-alih dapat untung Dari cuci uang Gurita Cikes Malah tekor Dari duit korupsi Yang mau dicuci di IPO Garuda Sisanya 47,5% Atau 3 miliar saham Harus diserat Tiga penjamin pelaksana emisi Mandiri Sekurintes Bahan Sekurintes Dan Dana Reksa Sekurintes Emir Syah Sattar Sebagai Direktur Garuda Saat itu Sangat paham Bahwa IPO Garuda Saat ini Akan dimanfaatkan Gurita Cikes Untuk cuci uang Hasil korupsi Makanya Sattar pasang badan Bela IPO ini Dari awal Walaupun Sudah dibilang pengamat Perkiraan harganya Tidak masuk akal Dan momentumnya Tidak tepat Tapi apakah Emir Syah Sattar Dihentikan saat itu Sebagai dirut Garuda Tidak Sattar malah diselamatkan Didukung terus Sampai tahun 2014 Bagaimana Gurita Cikes Menyelamatkan Emir Syah Sattar Dari kekacauan Dan kegagalan IPO-nya Satu nama muncul Yaitu Kairul Tanjung Setahun setelah Meluncurnya IPO Harga saham Garuda Cenderung stagnan Akibatnya Garuda kesulitan Mengkapitalisasi Dana pasar saham Untuk menompang Mudal usahanya Dan menutup Kerugian keuangan Hasil korupsi Cikeas Penjamin IPO Atau mandiri sekuritas Bahana sekuritas Dan dana reksa sekuritas Mulai megap-megap Menanggung kerugian IPO Garuda Yang jeblok Harga sahamnya Atas lobby pepo Kesianak Singkong Kairul Tanjung Setuju Memborong saham Garuda Dari para penjamin IPO Di bulan April 2012 Melalui PT Trans Airway CT borong sisa saham Epo Garuda Sebesar 2,47 miliar Rembar Atau 10,88% Dengan nilai total Sekitar 1,53 triliun Karena sudah diselamatkan Siti Emersyah Shatar Kembali bisa bernafas lega Dan dia Makin merasa kebal Karena selain dilindungi Pepo Dan sudi silalahi Bonus perasa Siti Yang menjadi pemegang Saham Garuda Lambat laun Sepak terjang Emersyah di Garuda Terendus lawan politiknya Pepo Kontrak perawatan Pesawat Airbus A330 Bermesin roller race Trend 700 terbonggar Pihak roller race Yang ketahuan Memberikan kreatifikasi Di jajar tim khusus Didapatlah nama Sutigna Sudarjo Yang menjadi perantara Lobby Kedirut Garuda Emersyah Didakwa memberikan Swap Sutigna Sebesar 46 miliar rupiah Yang dianggap Emersyah Sebagai hal wajar Sebuah tindak kreatifikasi Sebagian uang korupsi Emersyah Tidak semuanya Masuk kantong Entah berapa persennya Dipastikan masuk Kesetoran Nazarudin Selaku pengumpul Dana korupsi Untuk apa Semua korupsi Satar di Garuda itu Dilindungi Sudi Silalahi Dipastikan Untuk dana politik Pilek Dan Pilpres 2014 Saat Pepo harus Menyerahkan tongkat Estafetnya Kepemimpin rezimnya Kepada orang yang tepat Skenario rapi Dana tak berseri Dikucurkan semua Porak-poranda oleh Seorang tukang kayu Yang menyelip Tak terprediksi Di tikungan terakhir Jokowi Jokowi diluar dugaan Dan prediksi Pakar politik Berhasil mengalahkan Prabowo-Hatta Pada pemilu dramatis 2014 Pepo hanya bisa Prihatin Lalu menepi Sambil menciptakan lagu Jadi kalau mau tuntas Urus benang kusut Di Garuda Nazarudin Bisa jadi bahan Rujukan investigasi KPK sudah pernah Mencobanya Tetapi kena mental Tinggal kejaksaan Masih bernyali Atau berat berpolitik Daripada bersih-bersih Tanpa pandang bulu Itu saja sih Bagaimana menurut Anda?